Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Ngabolang Receh hari ini Rabu 12 Oktober 2022 tepat pada pukul 17 lewat 10 menit ternyata disini semua boxkider sudah tersambung di sebelah sana jembatan layang ke-23 ke arah Bandung sudah menyelesaikan semua pemasangan boxkider yaitu boxkider ke-51 sudah terpasang dan menjadi boxkider ke-259 yang sudah sampai di DK 80 plus 600 dan sobat di sebelah sana ternyata kita bisa melihat mesin launcher sudah persiapan digendong oleh mesin kometo boxkider ya dan ini adalah tepi pelkap dari jalur sabit ke-27 disini mesin launcher sudah tidak ada sobat karena sedang proses perpindahan untuk melintasi jalur sabit dan berpindah untuk pemasangan boxkider di sebelah sana sobat sudah sangat bagus dan ini adalah cuaca paling rendah dari hujan karena sepanjang hari disini hujan sangat beras sekali untuk wilayah kota Purwakarta dan sekitarnya kita lanjut untuk melihat perpindahan mesin launcher ke arah sebelah selatan sobat ini akan ada langsung perpindahan mesin launcher ya Hai ke arah sebelah selatan untuk seterusnya melintasi jalur sabit ke-27 sepanjang 92 meter kita akan melihatnya ke arah sebelah sana untuk lanjut perpindahan mesin launcher oleh kometo boxkider ya sobat itu dimanapun anda berada kita lanjut pengambilan gambarnya dari arah sebelah sini ya dari jalur angkutan proyek kita lihat di sana mesin launcher sudah berada tepat di atas jalur sabit ke-27 yang sedang dilakukan perpindahan oleh kometo boxkider atau mesin kometo transporter sudah sampai di tepi ujung dan ini sedang persiapan untuk penempatan kaki launcher dan perpindahan dari gondola launcher ternyata hujan deras pada sore ini tidak menyurutkan para pekerja kereta cepat Jakarta Bandung untuk memindahkan mesin launcher ini dari jembatan layang ke-23 arah Bandung untuk selanjutnya melintasi sedikit jalur sabit ini untuk melakukan pemasangan boxkider ke arah selatan yaitu ke jembatan layang 24 arah Bandung ya sobat itu dimanapun anda berada ini adalah proses terakhir untuk perpindahan mesin launcher panas dan dua 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 ini sudah lebih dari pukul 5 sore ya tepatnya pukul 17 lewat 25 menit sudah hampir setengah 6 sore tadi juga saya menunggu momen-momen ini ya tetapi ternyata tadi karena masih hujan deras lihat di atas mesin lonceng ini nampak kabut sobat di atas perbukitannya di sebelah sana ya sangat berkabut karena hujan seharian ini tidak berhenti tetapi ini yang paling keren dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung tidak terdampak karena cuaca di sekitarnya mantap sobat pilar-pilar ke arah selatan sudah menunggu untuk dilakukan pemasangan box header dan disini sangat unik sekali karena ini adalah pemasangan box header 9 box header terakhir casting yacht 2 karawang untuk selanjutnya menyambung dengan casting yacht 4 Bandung di jematan layang ke-24 ya sobat youtube dimanapun anda berada kita bisa melihat pegunungan di sebelah sana itu tepatnya gunung cupu ya sekitar play red nampak atasnya sangat berkabut sekali dan ini mesin launcher dengan kometo box header kuning kometo header kuning ini khusus ya dari kerawang dengan kometo transporter dari Bandung ataupun dari casting yacht 1 Cikarang dan yang di casting yacht 2 ini berwarna kuning sobat nah sedikit ke arah selatan sudah nampak untuk sisa dari penyambungan box header dari casting yacht 4 Bandung ya lumayan sekali sobat walaupun hujan masih berlanjut ya 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 gede launcher sudah berjalan menuju ke ujung pelkap ya dari jalur sabre 27 sudah kembali bergerak sobat kemarin pagi tanggal 11 Oktober 2022 masih menyisakan 5 box header dan tidak lama dari itu pukul 7 sudah mulai pemasangan box header dan ternyata terpasang 3 box header untuk hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dan hari ini tanggal 12 Oktober 2022 tepatnya pada hari Rabu 2 box header lagi sudah dipasang pada tadi siang ya yaitu box header ke 258 dan 259 di jembatan layang ke 23 sehingga pada sore hari ini mesin launcher sudah bisa berpindah dari jembatan layang ke 23 melintasi jalur subgrade untuk pemasangan box header di jembatan layang ke 24 arah Bandung saya bisa menuju ke 23 deng di jembatan layang ke 24 di jembatan layang ke 232 dan yang menuju ke 24 di jembatan, jembatan layang ke 24 anda dan ya tidak pakai puka, saya akan mencang pada saat ini ya sobat youtube dimanapun anda berada saat ini pukul 17.35 menit ini adalah bagian tahap akhir ya dari perpindahan mesin launcher menuju pemasangan boxkider ke jembatan terakhir di sepanjang sejarah KCJB 2022 ini 9 boxkider yang akan terpasang di lokasi ini untuk menyambungkan pengiriman atau pemasangan boxkider dari casting yang 4 Bandung ya kemarin tanggal 11 Oktober 2022 tepatnya pada hari Selasa 3 boxkider sudah terpasang pada hari kemarin lalu pada hari tadi sudah terpasang 2 boxkider lagi sehingga sore ini pemindahan mesin launcher untuk pemasangan boxkider di jembatan layang ke 24 sudah bisa dipindah atau mesin launcher ini sudah bisa berpindah melintasi jalur subgrade 27 sepanjang 92 meter ini lebih cepat ya sobat kemarin 3 boxkider dikebut pemasangannya ternyata 2 yang ini juga diselesaikan hari ini sehingga percepatan dari perpindahan mesin launcher sudah bisa dilaksanakan pada sore ini makin ceria makin megah setelah lampunya menyala sobat kita lama lagi ini selesai 100% ya ini sedang pengepasan dari kaki launcher tentunya kaki launcher bagian depan untuk berpijak pada pelkap jalur subgrade dan untuk gondola ini yang memiliki hoistkrain khusus sudah hampir tepat di atas pilar pertama ya bridge 24 atau jembatan layang ke 24 pemasangan boxkider dari casting yang 4 Bandung ke arah Jakarta yang menyisakan 9 boxkider dan di sebelah sana mesin launcher dari casting yang 2 Karawang sudah berpindah dan ini adalah foto dari lokasi tadi sobat proses perpindahan mesin launcher di atas jalur subgrade ke 27 yang nanti akan memasang boxkider sebanyak 9 buah untuk seluruhnya tersambung di trase KCJB 2022 ya sobat youtube karena ini sudah sangat sore sekali ya demikian yang bisa saya informasikan untuk perkembangan terbaru pada sore ini pukul setengah 6 lewat 20 menit mesin launcher sudah berpindah ke jalur layang untuk pemasangan boxkider berikutnya terima kasih sudah menonton jangan lupa like video ini sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 sub indo by broth3rmax